Ada kasus dimana seekor anjing yang sudah dikubur sama pemiliknya itu entah gimana caranya kembali ke si pemiliknya. Pemiliknya sendiri tuh ngaku kalau dia ngerasa kalau kuburan yang dia gali itu rasanya sih gak terlalu dalem dan gak sepertinya anjingnya itu tuh diselamatin sama orang lain yang ngedenger suara anjingnya ini. Dan akhirnya pemiliknya sendiri tuh berkesimpulan kalau sepertinya anjingnya ini tuh tidur pules banget sehingga dia tuh dikira mati. Mungkin kalian pernah tahu soal zombie? Ya memang mereka tuh terkenal tapi gak ada di dunia nyata kan? Mustahil lah ya buat ngebangkitin kembali orang yang udah mati seperti di film-film gitu. Tapi kalian tahu gak kalau dalam dunia hewan zombie itu tuh adalah hal yang biasa aja loh? Kalian semua pernah pernah denger soal kutu kan? Biasanya kalau ngomongin kutu pasti yang langsung kalian inget tuh adalah kutu rambut yang biasanya jadi biang rambut yang gatel-gatel guys. Nah kalian tahu gak kalau ada kutu yang kerjanya itu tuh makalin lidah dari hewan-hewan nih guys? Cara dia makan itu adalah dengan menyedot seluruh darah di lidah seekor ikan hingga akhirnya lidahnya itu lepas dan dia itu bakalan berganti menjadi lidah dari si ikan tersebut guys. Para ikan itu tuh mungkin gak sadar karena si kutu ini tuh bakalan berpura-pura berfungsi layaknya lidah seekor ikan pada umumnya. Soalnya lidah seekor ikan itu tuh tidak terlalu penting seperti mamalia. Dan bisa dibilang si ikan ini tuh gak punya kontrol lagi atas mulutnya guys karena bisa aja si kutu nantinya tuh membuat mereka gak bisa makan sama sekali. Nah ada kasus gitu dimana seekor ikan malang memakan hal-hal aneh gitu guys yang menyebabkan ikan tersebut jadi kehilangan kontrol atas dirinya dan sengaja berenang ke permukaan gitu seperti menyerahkan dirinya untuk dimakan oleh elang ataupun burung pemakan ikan lainnya. Ada pun parasit toksoplasma gandhi yang biasanya tuh bisa membuat tikus jadi gak takut sama sekali sama kucing tuh guys dan malahan nyerang si kucing. Tapi bagaimana caranya parasit kecil yang bahkan cuma bisa dilihat melalui mikroskop bisa mengendalikan tubuh seekor hewan. Semuanya bermula dari darah yang akhirnya tuh mengalir ke otak pelari hewan tersebut kira-kira hingga 10 hari dan biasanya parasit ini tuh sudah mendapatkan kontrol penuh atas korbannya. Selama 7-10 hari tersebut bahkan si korban itu tuh gak tau sama sekali guys kalau tubuh mereka sedang diambil alih oleh parasit tersebut. Ada juga yang bernama prions yang merupakan protein dengan bentuk agak aneh yang malahan tuh menjadi penyakit bagi apapun yang memakannya. Di Amerika dan Kanada sendiri tuh ada beberapa kasus di mana rusa jadi berperilaku seperti karakter Walking Dead. Mereka tuh jadi gak takut sama manusia sama sekali dan bahkan mencoba menyerang manusia juga guys. Prions sendiri udah ditemukan di beberapa spesies dan bahkan ada yang di dalam manusia juga guys. Prions ini sendiri bisa menjadi tidak berdampak apa-apa atau menjadi penyakit yang bahkan gak ada obatnya sampai sekarang. Dan cara untuk menghancurkan si prions ini adalah pada suhu ekstrim yaitu 121 derajat Celsius dengan beberapa cairan pembersih pastinya. Prions sendiri merupakan protein yang kapan aja tuh bisa bermutasi guys. Jadi kapan-kapan bisa aja nih ada manusia yang jadi zombie. Tapi kalau emang beneran gitu kejadian di manusia seharusnya alam sendirilah yang bakalan menghabiskan para zombie ini tuh guys. Karena di film-film kalian tuh gak pernah lihat kan ada hewan-hewan yang kelihatan melawan para zombie tersebut. Dan kalau di dunia ini nyata rasanya sih hewan-hewan itu tuh bakalan menghabisin zombie-nya duluan guys sebelum para zombie itu bakalan mengambil alih bumi. Yaudah, segitu dulu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan di-share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di-design juga gak apa-apa. Sampai jumpa.